Jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri selalu ada peningkatan transaksi katuk kredit. Untuk tahun ini bagaimana strategi perbankan dalam mendorong pertumbuhan transaksi katuk kredit khususnya di kuartal 1 2024. Untuk menjawabnya telah hadir bersama KAPI, Wakil Direktur Utama Bank Mega, Ibu Dizela Reti. Halo Ibu, apa khabar? Terima kasih waktunya. Bu, kembali lagi nih, Bu. Jelang Ramadan dan Idul Fitri itu, bagaimana optimisme dari Bank Mega sendiri pada demand katuk kredit? Tentunya kita sangat optimis ya, karena apa? Karena kemarin pemilu sudah berakhir, damai gitu ya, dan kita melihat bahwa ini satu tanda yang sangat-sangat positif di mana semua sudah tidak ada keraguan lagi, sehingga kalau kita lihat antusiasme untuk sama-sama merayakan Idul Fitri juga tentunya sangat luar biasa, yang pasti akan berimpak pada penggunaan katuk kredit. Optimis ya, Bu. Akan ada peningkatan lagi ya, Bu? Ya, pastinya. Bu, strategi apa kemudian yang Ibu rancang untuk memacu pertumbuhan transaksi katuk kredit di tahun ini? Oke, untuk memacu peningkatan transaksi katuk kredit, salah satunya adalah hari ini kita mengadakan Mega Travel Fair ya, di MOI dari tanggal 19 sampai 25 Oktober. Jadi, ini kita mau betul-betul memberikan penawaran yang sangat istimewa kepada semua pemegang katuk kredit dengan bekerja sama dengan Antafaya, bukan saja memberikan harga spesial, tapi kita juga memberikan diskaun dan juga potongan voucher hingga 3 juta rupiah. Berarti ya, untuk acara-acara seperti ini tidak akan berhenti di sini ya, Bu, untuk penawaran-penawaran terpenariknya ya, Bu? Ya, tentunya kita akan terus ya, meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Seperti hari ini pun, Mega Travel Fair kita perluas. Bukan saja kita bicara mengenai traveling untuk leisure, tapi juga kita menggandeng add link di sini untuk juga memberikan tambahan informasi kepada nasabah kami yang memang mempunyai rencana untuk mengirim anaknya berkuliah di luar negeri. Kalau boleh saya rangkum, strateginya ini lebih ke memergadakan acara-acara yang menarik transaksi pelanggan begitu ya, Bu? Betul, betul. Karena kan ini sangat-sangat sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan nasabah, di mana dia contohnya mau mengirimkan anak ke luar negeri, dia belum tahu, dan kita bantu dengan konsultasi, dan setelah itu pembayarannya tentunya bisa menggunakan kartu kredit Bank Mega yang memberikan keuntungan luar biasa. Ada nggak target dari Mega Travel Fair sendiri, Bu, untuk target transaksi mungkin di tahun ini? Ya, untuk Mega Travel Fair kali ini biasanya setiap tahun kita lakukan beberapa kali, yang ini adalah menjelang Ramadan karena kita tahu antusiasme traveling dari masyarakat pada saat liburan Idul Fitri. Jadi kita akan dorong, nanti biasanya setelah itu di pertengahan tahun kita juga adakan lagi untuk menjelang pergian pada akhir tahunnya. Bu, untuk sektor, tadi kan Ibu juga sempat optimis begitu akan ada pertumbuhan di sektor kartu kredit begitu. Pertumbuhannya kira-kira berapa persen nih, Bu, kalau bercermin dari tahun-tahun sebelumnya, dan sektor mana yang kemudian menyumbang pertumbuhan terbesar? Ya, kalau kita harapkan tahun ini kita bisa terjadi pertumbuhan sekitar 20 persenan. Dan sektor-sektor yang berkontribusi cukup signifan adalah yang pertama sektor retail, yang kedua adalah sektor yang related dengan traveling. Itu yang akan jadi sektor penyumbang terbesar ya, Bu? Betul, betul. Terutama kalau kita lihat sektor traveling ya, setelah pandemik kembali lagi traveling sudah menjadi lifestyle gitu ya. Jadi sehingga kita lihat anak-anak muda, keluarga, mereka kalau ada hari libur, pemerintah juga kan banyak memberikan hari libur cuti bersama. Nah itu untuk mendorong bagaimana sektor traveling atau sektor pariwisata bisa kembali menggelora ya. Ibu, tapi kan ada kekhawatiran begitu, Bu, pada perlambatan ekonomi dunia maupun ekonomi dunia istri. Bagaimana Ibu melihat optimisme Ibu terhadap daya konsumsi dan daya mencicil kredit masyarakat, Ibu? Oke. Yang paling penting kalau saya lihat di Indonesia, satu adalah peristiwa besarnya sudah selesai yaitu pemilu. Dengan demikian kepastian sudah ada gitu ya, sehingga perekonomian juga kita harapkan bisa terus maju gitu ya. Karena kalau lihat prediksi, Q1 kan di prediksi akan tumbuh sekitar 5,2 persen gitu ya, 5,2, 5,3 persen. Jadi kita optimis sekali gitu, harusnya ini akan mendorong juga sektor konsumsi. Dengan demikian kita lihat bahwa tenaga kerja juga harusnya bisa lebih banyak, sehingga kemampuan mencicil itu menurut saya harusnya jauh lebih baik. Tahun-tahun sebelumnya ya? Ya, terutama kalau kita bicara pandemi kan, ini sudah lewat semua, harusnya jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Ya, semoga optimisme Ibu tertular nih ya Ibu ke perekonomian kita yang mengingat konsumsi menjadi penggerak ekonomi nasional ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dizal Arenti, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Dari Jakarta, Amirah Rahmari, aku KUWD Atmoko, Tim Liputan, CNBC Indonesia.